Halo Biblio People, jumpa lagi bersama aku Ayu. Pada kesempatan kali ini aku ingin mereview novel fiksi fantasi yang ditulis oleh pengarang New York Times bestseller yaitu Victoria of Yard. Jika selama ini teman-teman merupakan penggemar dari seri Red Queen dan sudah lama menanti karyat terbaru dari Victoria, inilah saatnya penantian teman-teman berakhir. Kenapa? Karena Victoria kembali menyuguhkan seri novel fantasi dengan high fantasy yang lebih menegangkan, lebih mendebarkan dan aku yakin novel ini juga akan menjadi novel bestseller selanjutnya. Buku apakah itu? Ini dia bukunya Rimbreaker, novel terbaru dari Victoria. Ini adalah buku pertama yang aku baca dari Victoria. Jujur aku belum pernah baca seri Red Queen dan tahu isi ceritanya dari sekilas-sekilas dari teman-teman yang sudah mereview novel tersebut. Kali aja teman-teman ada yang mau free love novelnya Red Queen dari buku pertama sampai buku yang terakhirnya, bisa kasih informasi aku di kolom komentar ya. Terima kasih. Sebenarnya aku sudah nunggu lama buku Realmbreaker ini karena buku ini sebenarnya sudah terbit tahun lalu dan baru terbit di Indonesia Januari kemarin. Megan Fantasi sudah membuka free order untuk pemesanan novel ini dengan bonus yang banyak banget. Aku agak nyesel karena aku telat ikut free order karena aku begitu banyak list list buku-buku yang ingin aku beli dan aku galau nimbang-nimbang mananya buku yang mau aku pinang. Alhasil aku gak dapat salah satu bonus yang paling dinantikan yaitu tanda tangan basah dari Victoria. Tapi aku tetap semangat baca buku ini bahkan aku memprioritaskan baca buku ini. Aku tidak memasukkan buku ini ke dalam daftar TVR aku. Jadi dalam dua hari aja aku sudah bisa menyelesaikan buku ini dan hari ini aku review untuk kalian. Pertama aku akan mereview dari segi fisiknya dahulu. Buku ini tebalnya sekitar 520 halaman. Covernya sudah pasti. Covernya merupakan ciri khas dari Victoria di mana dia aku lihat di pinggir buku ini dia ada tulisan judul buku. Seperti seri Red Queen kalian juga pasti tahu. Dia tulisannya tidak macam-macam. Tidak banyak ilustrasi-ilustrasi. Dia seperti ini dan tentu di depannya melambangkan isi dari novel tersebut. Dan ini buku-buku dari Victoria ini sangat bagus banget untuk dipajang di lemari kalian. Dan bagus banget untuk jadiin koleksi. Kemudian bonus apa saja sih selain tanda tangan basah? Aku bilang apa? Aku agak nyesel karena ada dua bonus yang aku lewatkan. Pertama stiker tanda tangan basah. Kedua card holder. Aku cuma dapat cable holder yang seperti ini. Tapi ini lucu. Dan di sini ada tulisan judul novel. yang tidak kalah ciamiknya yaitu adalah peta. Peta dari Rimbreaker yaitu Allward. Semesta Allward yang ini yang bikin aku suka. Ini bagus banget kalau dipakai figura buat dipajang. Lucu. Dan terakhir ya pasti disertai dengan Booksmart. Kemudian huruf yang digunakan di novel ini seperti ini. Agak lebih kecil namun cenderung masih nyaman untuk dibaca. Dan menurut aku agak minus. Kalau seandainya novelnya, apa di dalam novelnya disertai petanya dimasukin ke dalam buku. Itu lebih memudahkan pembaca. Jadi kadang kalau dalam bentuk kayak gini itu kadang kita simpen dimana gitu. Jadi kadang gak bisa sambil nengok. Sedangkan kalau di buku kalau kita pengen lihat petanya kan bisa dilihat langsung kayak gitu. Ya mungkin itu minusnya buat aku. Tapi ini udah bagus. Nah untuk sinopsisnya aku akan bacakan sekilas saja. Selamatkan dunia atau hancurkan. Korainu Amarat adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia dari malapetaka. Namun dia tidak kesendirian. Sekolompok orang mustahil disatukan. Anehnya memutuskan bekerjasama. Square yang dipaksa memilih antara rumah atau kehormatan. Insan kekal yang hendak menuntut balas atas janji yang diingkari. Pembunuh bayaran yang diasingkan dan haus darah. Penyihir perempuan kuno yang teka-tekinya menyemunyikan ramalan masa depan yang mengerikan. Bersama-sama mereka melawan musuh yang kejam. Tak terkalahkan dan bertekad untuk membakar seluruh kerajaan menjadi abu. Barisan tentara yang tidak pernah disaksikan siapapun di seluruh semesta. Itu sinopsis dari buku ini aku akan memulai mereview di isi cerita dari novel ini. Di awal cerita sudah disuguhkan dengan pembantayan-pembantayan. Dan menurut aku prologinya ini jauh lebih panjang. Ya agak panjang sih menurut aku. Mungkin itu adalah ciri khas Victoria untuk menyongsong cerita yang semakin dalam semakin menegangkan pembacanya. Dan di dalam novel ini setiap babnya dibuka oleh persepektif tokoh baru. Semakin masuk kita ke dalam dunia all world. Semakin kita akan dikenalkan dengan berbagai alam semesta dan tokoh-tokoh yang menarik. Ini merupakan ciri khas dari Victoria. Di mana dia dalam tulisan-tulisannya selalu melibatkan tokoh yang begitu banyak. Memang menurut aku awal-awal bab itu agak membosankan. Apalagi ketika Ratu Eridah membahas soal perpolitikan. Kalian juga tahu lah Ratu pasti yang dibahasnya adalah politik. Dan pas membahas politik emang agak membosankan sih. Tapi selepas dari itu ceritanya benar-benar gak bisa aku tebak. Dan memang penuh dengan kejutan. Penuh dengan adegan yang memang memacu adrenalin kita. Sebagai pembaca. Jadi novel ini menceritakan seorang perempuan muda berusia 17 tahun. Yaitu Koraine. Dia adalah seorang anak dari bajak laut dan pangeran Korlama. Jadi si Koraine ini memiliki darah yang masih keturunan Korlama. Di mana Korlama ini adalah titik kunci agar poros bisa kebuka kembali atau ditutup. Aku tidak mau spoiler tentang novel ini. Aku hanya ingin menyampaikan kelebihan serta kekurangan dari novel ini. Oke teman-teman. Tokoh atau karakter terpaporit menurut aku yaitu Andri Trelan. Dia adalah seorang siskuir. Di mana kenapa aku suka banget sama dia. Karena dia tuh memang baik hati, terhormat, bijaksana. Dan dia memang mencerminkan seorang yang memang dibesarkan di kerajaan. Jadi memang dia sangat sopan santun. Aku memberikan penilaian 4,9 dari 5 untuk buku ini. Apalagi untuk aku yang benar-benar pertama kali baca seri dari Victoria ini. Dan aku memang suka karena memang Victoria itu memiliki ciri khas gitu. Dan memang covernya emang gak bisa. Aku menolak bahwa covernya memang bagus gitu. Nah buat teman-teman yang memang penasaran dengan novelnya. Segera pinang novelnya. Dan kalian juga ikuti keseruannya. Aku yakin banget bahwa novel ini juga akan menjadi seri best seller seperti Red Queen. Oke teman-teman itulah review singkat mengenai novel fiksi fantasy karangan Victoria of Yard yaitu Rainbreaker. Semoga ini bisa memberikan informasi buat teman-teman semua. Dan semoga video ini bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!